Ya pemirsa, warga belajar paket A, B, dan C mengikuti prosesi wisuda dalam sebuah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Karang Samudera Purwarjo pada selasa pagi. Momen ini menjadi haru dan mengembirakan, pasalnya momen inilah baru pertama kali ini digelar atas upaya, semangat, dan kebahagiaan yang sudah diraih selama pembelajaran dengan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Pemirsa wisuda menjadi salah satu momen yang dinanti-nanti para pelajar. Pasalnya, kegiatan ini bersifat sakral sebagai tanda berhasilnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal. Ternyata tidak hanya pelajar, warga belajar dari Binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM turut melaksanakan prosesi wisuda atas kelulusan yang diraih. Seperti halnya pelepasan warga belajar, pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan C yang digelar oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Karang Samudera Purwoharjo. Tahun pelajaran 2021-2022 meluluskan warga belajar paket A, B, dan C sebanyak 155. Dalam kegiatan yang berlangsung dengan meriah tersebut bertempat di SMP Karya Dharma Purwoharjo. Ia hadiri oleh Forpimka Purwoharjo, penasehat PKBM Karang Samudera Purwoharjo yakni Sunaryo, pengelola PKBM Karang Samudera Purwoharjo, Arista Priya Pribadi, Diknas Banyuwangi, Aan Armiasih, Korwil Kersadik Purwoharjo, Suharto, Kepala Desa Purwoharjo Fauzi Amrungoh, serta Dewan Guru Pembimbing dan Warga Belajar. Menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga membentuk manusia cerdas, kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Menyiapkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan profesional. Hal ini sudah menjadi barang tentu dedikasi yang diberikan oleh PKBM Karang Samudera Purwoharjo terhadap masyarakat untuk lebih menyelenggarakan berbagai program pendidikan non-formal yang berorientasi pada penuntasan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan layak secara gratis yang nantinya bisa dapat melanjutkan ke jinjang berikutnya. PKBM Karang Samudera Purwoharjo yang telah berdiri pada tahun 2007 lalu sudah meluluskan ratusan warga belajar. Salah satu warga belajar lulusan PKBM Karang Samudera Purwoharjo sekarang ini menduduki kursi Dewan Kabupaten Banyuwangi, Instansi, dan Kepala Desa. Tahun pelajaran 2021 hingga 2022 ini terdapat 650 warga belajar yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan dari berbagai latar belakang dan perbedaan usia. Tidak heran beragam keterampilan dan keahlian warga belajar PKBM Karang Samudera Purwoharjo tidak lagi diragukan. Berbagai atraksi dan penampilan saat kegiatan ini berlangsung dibawakan oleh warga belajar sendiri. Pelepasan dua ekor merpati putih inilah sebagai tanda dimulainya prosesi purnawiata warga belajar PKBM Karang Samudera Purwoharjo. Penasihat PKBM Karang Samudera Purwoharjo yakni Sunaryo menyampaikan apresiasinya atas semangat warga belajar binaan PKBM yang sudah menempuh pembelajaran selama tiga tahun dan mendapatkan nilai secara murni dan memuaskan. Atas upaya pemimbing ataupun guru dengan semangat mendampingi dan memberikan pembelajaran terhadap warga belajar dari berbagai aspek, latar belakang, dan kehidupan sehari-hari, pemimbing juga berinisiatif untuk melakukan jemput bola. Hal tersebut tidak lain untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi warga belajar. Pengelola PKBM Karang Samudera Purwoharjo Arista Priya Pribadi mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi atas kelancaran terselenggaranya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan penuh hikmat. Pengelola PKBM Karang Samudera Purwoharjo Hari ini meleluskan dari warga belajar paket A atau setara SD, yakni 39 warga belajar. Dari warga belajar paket B setara SMP, yakni 29, dan warga belajar paket C sejumlah 87 warga belajar. Alhamdulillah, kami dari PKBM Karang Samudera sudah berupaya semaksimal mungkin sekitar 3 hari persiapan dan berjalan lancar sehingga selesai pada saat ini. Perlu diketahui dari PKBM, ini yang menjadi warga belajar ini usia produktif, itu setara dengan sekolah formal, yakni usia 7 tahun hingga 21 tahun. Kemudian ada program dari pemerintah, yaitu program Aksara, yang untuk pembiayaannya, itu dari pemerintah daerah melalui ADD, itu usia 22 tahun hingga 58 tahun. Untuk pembiayaan adalah gratis, karena tadi yang saya sampaikan yaitu anggaran biaya dari ADD desa. Jadi harapan kami, monggo, buat warga belajar yang belum tuntas pendidikannya, bisa bergabung di PKBM Karang Samudera Projo untuk menuntaskan itu, karena kegiatan-kegiatan selain pembelajaran di kelas, kita juga ada keterampilan. Di antaranya bonsai kelapa, membuat bonsai kelapa, kemudian membuat hantaran, souvenir, peningset, menjahit. Jadi monggo, buat warga masyarakat yang belum tuntas, ajakan dari kami lembaga, mari tuntaskan pendidikan dasar selama 12 tahun. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Hari Adi Banyuwangi 1 TV, melaporkan.